Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube kepinrawan di video kali ini saya akan membagikan sebuah proses atau mengganti sebuah magnetron ini yang kita pakai adalah radar furono 1715 jadi pada saat kemarin kita berlayar itu tiba-tiba radar tidak bisa menangkap sebuah gambar yang di sekeliling kita jadi di radar itu hanya lingkaran range-nya saja tidak ada benda-benda di sekitar kita yang nampak dan kemudian kita melaporkan ke teknisi elektrisen di perusahaan bahwa beliau mengatakan itu adalah sebuah magnetronnya yang sudah masa limitnya habis ya dan ini adalah sebuah magnetronnya muruh furono ini kecil barangnya tapi harganya mencapai 10 juta dan kemudian si magnetron ini dia itu memiliki masa pakai ya itu kurang lebih 3000 sampai dengan 4000 jam itu kalau kita hidupkan selama 24 jam itu maka mencapai 166 hari jika kita nyalakan terus-menerus selama 24 jam maka 5 bulan setengah si magnetron ini akan habis masanya maka ketika kita di kapal tagut itu menggunakan radar pada saat malam saja dan jika tidak dalam keadaan berlayar maka radar akan kita matikan jadi untuk mengurangi daya pakai si magnetron ini kemudian kita buka penutupnya dan hati-hati kita akan melepas sebuah kabel yang ini sudah kita buka magnetron bautnya ya nah ini ada sebuah soketnya itu kita buka jadi untuk pemasangan magnetron ini bisa kita lakukan sendiri ya dengan pengawasan atau arahan dari elektrician itu mereka mengarahkan seperti ini nah ini sudah kita buka yang lama kemudian kita akan pasang yang baru kita cocokkan nomor serinya ternyata sama oke cukup berhati-hati kita memasangnya jadi magnetron ini sangat mempengaruhi sebuah radar ya jadi kalau sudah habis masanya ya tidak akan bisa mendeteksi apapun oke itulah sudah kita pasang kemudian kita ikat lagi ini dilakukan oleh second officer dan juga ada dibantu oleh chip engineer oke setelah semua dipastikan aman baut dan penutupnya kita pasang kembali oke dan sekarang kita kasih kencang lagi oke setelah semuanya kita kasih kencang lagi maka kita akan tutup kembali inilah furono e3588 ini buatan jepang ya karena disitu made in jepang jepan lumayan harganya di cek di apa kayak di shopee tokopedia itu 10 juta begitu jadi makanya sebuah magnetron ini kita tidak bisa menggunakan atau radar kita menggunakan setiap hari 24 jam karena itu tadi karena di magnetron ini ada masanya jadi ketika dia ada masanya ya kita seperlunya saja menggunakan jadi kemudian kita tidak ada gunakan kita matikan kembali oke seperti ini kita pasang baut buka baut pasang baut lagi kita kasih kencang lagi jadi rekan-rekan jika ada kerusakan di radar artinya tidak ada yang ngebaca itu sudah dipastikan bahwa itu magnetronnya jadi kita harus order atau kita harus beli lagi ya karena magnetron ini adalah jantungnya dari radar tersebut oke setelah sudah terpasang semua kita tutup kembali tutup kembali dan kita kunci setelah itu kita akan pasang di atas lagi ini karena kondisinya penyangganya tinggi ya jadi kita turunkan ke bawah biar lebih enak begitu oke dan setelah sudah kita tutup kita akan pasang lagi baut di bawahnya karena posisi susah kita angkat sedikit oke cukup berhati-hati ya nanti kita akan cross check kembali setelah sudah dipasang seperti apa untuk di radarnya oke dan setelah itu kita pasang kembali di atasnya jadi diusahakan radar ini tidak menghalangi ya atau daya pancarnya tidak terhalangi oleh sebuah benda jadi seandainya kita letakkan di bawah atau di tempat kita bongkar tadi maka radar tidak akan berfungsi dengan baik maka kita harus letakkan dia makanya penyangganya ini harus tinggi tidak ada benda-benda ataupun yang menghalangi di sekeliling dia oke dan setelah itu kita coba tes nyalakan radar kembali kita tunggu beberapa detik ya oke dan sudah selesai prosesnya langsung kita tekan TX ya oke langsung kita lihat seperti apa oke Alhamdulillah jadi sudah sudah nampak ya benda-benda hitam di sekeliling kita itu jadi waktu kemarin kita berlayar hanya putih saja dan hanya lingkaran itu saja yang ada tidak ada berwarna hitam ataupun berwarna-warna yang lain ya seperti itu ini kita atur untuk gainnya kita setel jadi posisi ini kami kami lagi di pelabuhan ya ini pelabuhan kita memanjang ke laut ini posisi kita sandar kan sandar ini sisi barat ya atau sandar kiri tongkang nah yang hitam memanjang ke depan itu adalah dermaga oke kita atur semuanya gainnya rainnya kemudian moderatenya kita cocokkan ya itu adalah pelabuhan dan inilah pelabuhannya dia memanjang ke depan oke dan hasilnya sudah mantap ya seperti itu sudah ada benda-benda di sekitar dan sudah terlihat lah pokoknya setelah radar atau magnetronnya kita ganti maka langsung muncul kembali jadi kawan-kawan yang radarnya langsung memutih saja tidak ada benda maka itu adalah magnetron dan itu di samping kanan saya banyak sekali bagan ya sangat silau ya jadi bagannya banyak jadi bintik-bintiknya banyak di radar nah itu dia itu pelabuhan dan di belakang kita banyak sekali bagan oke sekian terima kasih sudah menonton video ini ini adalah gambaran ketika kita mengganti sebuah magnetron sendiri tentunya dengan pengawasan atau arahan dari elektrician jika memang kita dirasa ragu-ragu maka kita mendatangkan sebuah teknisi untuk memasangkan tersebut demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye